Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya Hari ini aku libur aku dan temenku habis jogging di gor biar sehat Terus pulang dari jogging aku ada ide nih Mau kasih lihat kosan yang saya tempatin saat ini Karena kosannya tuh baru dibangun, masih baru dan banyak kamar yang kosong Ya, pumbung mau tahun ajaran baru juga kan Pasti banyak adik-adik yang cari kosan nih Jadi aku mau rekomendasiin kosan yang saya tinggalin saat ini Karena kosannya tuh nyaman dan bapak kosnya juga baik sekali Karena bapak kosnya masih muda dan ganteng Kosannya tuh sangat dekat lokasinya dengan Universitas Jenderal Sudirman ya Jadi berada di Gerendeng atau Purwokerto Utara Tepatnya di Jalan Kenanga Dari Rumah Makan Padang Murah Meriah Kalian ikuti jalannya terus Terus selalu ada belok kanan di gang kesil masuk deh Ya gangnya ini namanya gang kenang atau gang kenanga Tapi gangnya ini cukup luas ya Jadi mobil pun bisa masuk Dan di sepanjang jalan ini banyak yang jualan sayur Jadi kalian kalau mau masak bisa deh belanja di sekitaran sini Banyak yang jualan, banyak warung juga, laundry Terus pomini Nah ini dia kosnya berada di ujung jalan kenanga Tepat di tepi jalan ya Jadi sangat strategis Dan disini ada pomini juga loh Nah ini penampakan dari luarnya ya Ada spanduk bertuliskan nama kosannya Wisma Kenanga Parkirannya sangat luas Dan disini tersedia ada pomini Juga warung sembako Jadi kalau anak kos mau belanja Nggak usah jauh-jauh ke Rita Atau kemana, keluar gitu Kalau anak kos kan biasanya mageran ya Tinggal keluar sebentar aja ke warung Nggak usah jauh-jauh Udah ada semuanya disini ya Hampir semuanya ada deh Pokoknya lengkap Terutama bahan untuk keperluan sehari-hari Seperti sabun, shampoo, makanan, dan lain-lain Untuk semang kosnya disini ada ya Masih muda dan baik sekali Karena masih muda Jadi mengertilah apa yang anak kos butuhin gitu Oke teman-teman Sekarang langsung aja kita lihat dalamnya Yuk ada apa saja Let's see Kita mulai dari lantai atas ya Di sebelah sini ada tempat cukup luas Untuk aku biasa latihan dance Atau olahraga aerobik disini Senam aerobik Nah di ujung sana tuh tempat cemuran luas ya Bawah itu ada bale-bale Bisa untuk santai-santai Atau kerja kelompok dengan teman-teman gitu Sekarang kita lihat si kamarnya yuk Kayak apa Aku mau lihat kamar yang ini Ini masih gris ya Baru dibangun Jadi belum ada apa-apanya Nanti disini tuh kita dapat fasilitas kasur Meja belajar Rakyat kecil Juga lemari Kamar mandinya Tentu saja glowing sekali ya Karena ini benar-benar masih baru Belum pernah ada yang menempati Jadi kalau kalian mau kos disini Tentu saja jadi pengguni pertama Kamarnya cukup luas Untuk tinggal satu orang ini ya Oh ya aku belum bilang ya Kalau ini tuh kosnya tuh untuk putri Wisma Putri ya Masih glowing sekali kamar mandinya Wisma Kenanga ini menyediakan kurang lebih 40 kamar Dan semuanya adalah kamar mandi dalam Untuk yang di bawah ada juga yang klosetnya Kloset duduk ya Bukan jongkok Tapi aku nggak bisa Ngelihat karena itu udah ada penghuninya Ini masih agak berantakan Karena memang baru banget dibangun ya Dan bahkan Cetnya pun masih Belum kering tuh Cetnya masih basah Kita lihat kamar mandi yang ini Tadaa glowing Nah itu dapur bawah Tampak dari atas Atas juga nanti bakal ada dapurnya Cuman karena ini masih Belum jadi ya Jadi belum saya kasih lihat Aku kasih lihat Oke sekarang kita turun aja ke bawah yuk Buat lihat fasilitas apa saja Yang ada di dapurnya Seperti dapur pada umumnya Ya tentu saja ada kompor Dan peralatan-peralatan masak Terus ada lemari juga Untuk tempat makanan Ada kulkas juga Untuk bersama Nah ini lemari Atau laci ya Laci buat nyimpan bumbu-bumbu Oh ya untuk fasilitas lain Yang belum aku sebutin Disini juga ada CCTV ya Di banyak space Juga ada CCTV-nya Terus juga ada Wi-Fi Wi-Fi-nya itu disini Sangat lancar ya No ngadat-ngadat Jadi itu sangat memperlancar Mahasiswa yang kos disini Untuk mengerjakan tugasnya Dan yang paling kalian tunggu-tunggu Pasti harganya Untuk harganya Pertahunya adalah Rp7.200.000 Itu sudah free Wi-Fi dan listrik Alias satu bulannya adalah Rp600.000 Itu sangat murah Karena fasilitasnya sangat lengkap ya Ada CCTV Kamar tidur kasur busa Terus ada Leja belajar Ada Rak kecil gitu Lemari Ada dapurnya Kulkas Terus ada CCTV Jadi keamanannya Sangat terjamin Dan Seperti yang kalian lihat Parkirannya itu Sangat luas ya Jadi Kalian tidak usah Takut Tidak kebagian tempat Untuk parkir Motor Atau mobil Juga bisa Di depan ada Tempat parkir Untuk mobil Dan semuanya Adalah kamar mandi Dalam Tidak ada yang kamar mandi Luar ya Tidak ada yang kamar mandi Tidak ada yang kamar mandi plays